Saya mau tanya nih satu-satu. Ini, dan yang ini dari mana yang ini? Tasik Malaya. Oh, Tasik Malaya. Yang ini dari mana? Tisaga. Tisaga yang ini? Banjar. Banjar. Yang ini dari mana? Bengkulu. Bengkulu, orang Bengkulu. Ini dari mana? Orang Salem. Orang Salem. Jawa Tengah tadi berbas ya. Yang ini dari mana? Kalimantan. Oh, orang Kalimantan. Halo, pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di vlog Kang Aib Channel. Pada kesempatan kali ini, saya sedang berada di Kota Banjar, teman-teman. Lebih tepatnya di Desa Jajawar, Kecamatan Banjar, Kota Banjar. Dan saya sedang berada di lingkungan Komplek Pondok Pesantren Al-Kawusar. Dan Komplek Pondok Pesantren ini khusus Komplek Pondok Pesantren Ahwat atau Santriah. Nah, seperti di sebelah sana itu ada salah satu santri. Dan kebetulan ini mungkin, apa ya? Ini masjidnya ya. Masjid. Nah, ini masjidnya. Masjid Pesantren. Tempat belajar. Masjid. Oh, masjid Pesantren. Nah, kita akan lihat, teman-teman, ke sana. Komplek Pondok Pesantren Al-Kawusar yang berada di Kecamatan Banjar, Kota Banjar. Yuk ikuti vlog saya untuk nge-review Pondok Pesantren Al-Kawusar ini. Nah, kebetulan Pondok Pesantren ini komplek khusus Santriah atau Santriahwat. Nah, seperti di sebelah sana itu, ada tempat ini khusus untuk wali santri dan tamu. Oh, jadi kalau misalkan wali santri, tamu, kalau mau menemui putrinya, jadi res area ya. Bisa dibilang res area-nya di sini. Tempat bertemu wali santri dengan santri di sini. Nah, tapi sekarang ini berhubung tidak ada wali santri yang satu rohmi atau mau berkunjung ke santri. Jadi diisi dengan kegiatan belajar santriah di sini. Lanjut teman-teman, di sini ada kantor pos security ya, tamu wajib lapor. Nah, Pondok Pesantren Al-Kawusar, Kota Banjar. Jadi sebelum masuk atau ada kepentingan apapun di sini, ya diharuskan tamu wajib lapor ke sini. Berhubung saya awal itu sudah melaporkan diri, ya. Kebetulan ini Bapak sekuritinya. Assalamualaikum, Kang. Nah, pemirsa, ini Bapak sekuriti Penuk Pesantren Al-Kawusar, ya Kang. Kang, nama siapa? Didi Mulyadi. Didi Mulyadi. Sudah lama di sini, Kang? Di sini sekitar dua tahunan ada. Sudah dua tahun, Alhamdulillah. Kedengaran ada yang sedang, apa itu, Pak, di atas? Lagi latihan karate. Oh, latihan karate. Ada kegiatan karate juga di sini? Ada, iya. Ada. Kalau mau ke atas itu kemana, Pak, jalannya? Ada lurus saja, sana belok kanan. Ada tangga? Terima kasih, Pak. Ditinggal dulu. Nah, pemirsa, kita akan lihat dulu, ya, ke atas. Jadi kegiatan di sore ini kebetulan ada yang sedang latih beladiri karate. Di sini kita lihat, pemirsa. Ya, sebelum ke atas, ya, itu ada papan, ada pelang, Pak. Ada pepan, apa itu, binar? Sekretariat penerimaan sentri baru tahun pembelajaran 2022-2023. Di sini jenjang pendidikannya, pemirsa Madrasah Sanawiyah atau MTS. Nah, sudah terakreditasi A, ya. Kemudian Madrasah Aliyahnya atau MA, di sini juga sudah terakreditasi A. membuka dua program, ilmu pengatuan alam, IPA, ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Nah, selain di sini pengkajian, kitabah kuning, ya, atau pelajaran-pelajaran pesantren, di sini juga menyelenggarakan jenjang pendidikan Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah. Nah, kemudian sebelah sini ada, bisa teman-teman atau pemirsa, ya, mengunjungi situs website. Nah, di sini ada psb.alakausarbanjar.com Silahkan, teman-teman, untuk keterangan lebih lanjutnya, mau menanyanya-nanya seputar pembayaran, biaya, ya, misalkan Bapak Ibu berminat mau memasukkan putra-putrinya ke penok pesantren ini, nah, di sini sudah terpang-pang ada informasi lengkapnya, ini nomor WA, ya, penok pesantren angkausarbanjar, konfirmasi pembayaran, nah, di sini ada atas nama usahnya juga. Nah, jadi ini sangat mudah sekali, ya. Jadi, saya tidak perlu mempaparkan biaya. Langsung saja tanya-tanya ke nomor WA yang sudah tertera di papan pelang ini. Selanjutnya, pemirsa, ini mungkin ruangan kantor, dan ini piala-piala, ya, prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh ponok pesantren ini. Nah, ini ada berbagai macam perlombaan yang sudah diraihnya, seperti piala pembinaan pramuka, juara ketiga lomba carapon, cerita pondok, ya, mungkin, ya. Kemudian di atasnya juga berjajaran, ya, Piala-piala, di bawahnya lagi, itu. Nah, kalau ke sini ada pengumuman-pengumuman yang berkaitan dengan kegiatan di sini. Nah, papan informasi. Baik, kita akan lanjut ke atas, pemirsa, ya. Karena saya tadi akan melihat kegiatan yang sedang, apa itu, bela diri, karate. Jalannya ke sini. Oh, iya, sebelah sana itu rupanya sedang membangun masjid, ya, masjid pesantren. Dan ini semuanya asrama. Oh, jalannya ke sini. Lantai 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ada yang lagi apa? Perkenalkan, Mamang, dari Kang Aib Channel. Salim dulu, Barakallah. Nah, ini anak-anak putra ustad, Pak Ustaz di sini. Lagi apa di sana, di atas? Lagi selat. Ustaz. Oh, iya. Assalamualaikum. Salam, salam. Putra-putranya Ustaz di sini. Tadi ada yang teriak-teriak itu, sedang berlatih karate. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak Ustaz. Ganggu. Ikut, liput-liput sebentar. Ini lagi sedang apa, Pak Ustaz? Ini biasa latihan rutin. Rutin. BKC. Oh. Bada, ini. Bada. Bada, sholat, duhur. Sholat, duhur. Ini kenapa yang menurut itu ini santri atau? Bukan. Ini guru-guru. Jadi pemirsa mudaris di sini yang mengikuti latihan karate, ya, Pak? Ya, betul. Setiap hari? Rabu setelah juhur. Kalau misalkan dari luar itu ada yang mengikutan bisa? Bisa. Bahkan kalau yang tingkat SMA-nya itu hari Ahad pagi-pagi. Oh, santri juga bisa. Kalau yang pengurusnya, guru-gurunya, dihususkan hari Rabu, ya. Iya, hari Rabu. Ya, sami-sami. Selamat, iya. Apa, berlatih. Nah, jadi pemirsa di sini setiap hari Rabu, ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz di sini. Berlatih karate. Kalau santrinya juga berlatih sama dengan jadwal yang berbeda. Nah, ini ruangan belajar juga, ya. Selain, Pak Ustadz mohon maaf, ini ruangan selain belajar di, dipakai sebagai belajar karate. Ruangan apa? Oh, serbaguna aula. Oh, serbaguna. Aula kalau ada pertemuan-pertemuan yang membutuhkan orang skalanya banyak, itu bisa pakai ini. Iya, iya, iya. Kalau asrama? Ini asrama putri, ya. Oh, asrama putri. Ini semuanya ada berapa, santri di sini? 650-an. 600 di sini? Sekolahnya juga dekat di sini? Di sini. Yang 600 itu sama putra yang di sebelah sana. Oh, 600 sama yang putra dan putri. Jadi, pemirsa, pendek pesantren ini memang berdekatan kan sekolah sebelah sana itu, ya. Itu sekolahnya. Itu saja, dek, sekolah, ya. Kalau MTS, yang mana MTS? MTS sama yang itu. Yang sana. Kalau SMA, yang mana? Yang itu. Pemirsa, kita akan lanjut lagi ya ke bawah. Kita akan lihat lagi ke bawah. Pemirsa, Alhamdulillah. Saya kali ini sudah berada di bawah lagi. Dan santri-santri di sini. Ya, kalau sekarang ini menjelang asar, saya akan tanya nih ke salah satu santri. Assalamualaikum. Ini santri di sini? Iya. Ini berasal dari mana, neneng? Dari mana? Lakbok. Dari Lakbok. Orang sini? Iya. Kalau yang itu di mana? Dari Dayaluhur. Dayaluhur itu mana? Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Jawa Tengah juga ada Dayaluhur ya. Nama Dayaluhur. Sudah lama ngaji di sini, Mas Santren? Kelas 8. Kelas 8 itu? Kelas 2. 2 MTS ya? Berarti? Sudah berapa tahun? Sudah tahun? Sudah 2 tahun mengawas di sini? Itu berapa perbulannya di sini biaya? Kurang tahun. Oh, orang tua itu yang suka ngasih gitu. Perasanya gimana? Betah ya di sini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selain belajar ke sekolah, pelajaran apa di sini yang jadi unggulan? Tarbiah. Tarbiah itu apa? Kayak liko gitu. Oh, liko. Tahpit ada tahpit? Ada. Sekarang ini udah ke data lara berapa, Jodh? Kurang tahu. Masa kurang tahu? Itu yang itu? Ada, Pak Pak. Oh, iya. Ini namanya siapa? Ica aja. Ica? Ica doang. Kalau yang ini namanya? Eli. Itulah, makan apa? Makan sirup. Jadi, pemersa. Ini santri-santri di sini. Beragam ya. Ada yang dari Lakbok. Kemudian dari Taya Luhur. Ya, makasih, Neng. Silahkan selamat menikmati es. Nah, kalau ini santri dari mana nih? Saya mau tanya. Assalamualaikum. Bentar, bentar, bentar. Mau nanya, ini santri dari mana santri? Dari Putahayu Pemerican. Pemerican. Dari Pemerican di sini, dari sini. Kalau ini? Salam. Salam. Salam itu dari mana? Dari daerah Brebes. Oh, orang Brebes. Ini Jabat Tengah ya? Iya. Sekarang mau ke mana itu? Mau sholat asar. Oh, mau sholat asar. Oh, sebetulnya lagi asar ya. Ah, pemersa. Ya, silahkan. Selamat menikmati ibadah sholat asar. Ada yang dari Brebes. Dan sebagiannya lagi. Ini santri. Sedang ngantri. Ini lagi apa? Lagi nunggu azan. Ini, dan yang ini dari mana? Yang ini? Oh, Tasikmalaya. Yang ini dari mana? Tisaga. Tisaga yang ini? Banjar. Yang ini dari mana? Bengkulu. Bengkulu. Orang Bengkulu. Itu dari mana? Orang Salam. Jawa Tengah tadi berbas ya. Yang ini dari mana? Oh, orang Kalimantan. Coba dong, orang Kalimantan sapa-sapa santri-santri seluruh Indonesia Nusantara. Pesan-pesan untuk santri-santri yang lain. Silahkan. Ini nih, yang dari Bengkulu. Sapa-sapa santri seluruh Indonesia Nusantara. Barangkali ada yang mau disampaikan untuk santri-santri, santri-santri yang lain. Silahkan. Gimana? Semangat ngafalnya. Terus. Sudah. Terus? Siapa yang mau menyampaikan? Cepat. Semangat ngafalnya. Terus. Jangan. Jangan petirawat. Terus. Doain orang tua dirumah. Mereka udah nyari uang. Kita disini. Enggak. Kalau dari Bengkulu tuh ayah, ibu kesini sering? Belum pernah. Kok belum pernah? Masya Allah. Satu tahun? Sudah satu tahun. Kalau satu tahun sekali? Enggak. 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 Sekuriti ini yang telah memberikan waktu kepada saya untuk meliput-liput suasana di komplek penepasan Al-Kawasan. Terima kasih, Pak. Terima kasih atas segala waktunya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan jadi informasi ya bagi umat muslim di seluruh Indonesia. Jazakallah, Pak Ustadz ya. Atas waktunya sekali lagi. Dan kepada pemirsa yang di rumah ataupun di mana saja. Mohon maaf dari saya. Saya undur diri dan hidupan teman-teman semua. Insya Allah. Kita berjumpa kembali dalam konten-konten lainnya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Tetap semangat dan selalu juga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.